Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di video kali ini saya berharap nanti anda akan mampu memahami prinsip kerja motor empat tak dan komponen-komponen utamanya simak terus video sampai habis jangan lupa subscribe share dan komen berikut ini adalah penampaan mesin dari motor empat tak mesin empat tak banyak digunakan pada sepeda motor seperti pada gambar berikut ini kemudian ada beberapa komponen yang utama dari motor empat tak itu yang pertama disini adalah piston atau torak ada yang menyebutnya shaker kemudian disini juga ada connecting root atau ada yang menyebutnya stung piston ada yang menyebutnya lagi stung saja kemudian antara stung piston atau connecting root dengan piston itu dihubungkan dengan pin kemudian di bagian yang atas jadi dalam silinder cop atau kepala silinder disini ada katuk ada dua katuk dua katuk utama itu dinamakan katuk isap atau intake valve kemudian yang kedua ada katuk buang atau egg house valve kemudian di dalam kembasan chamber atau di dalam ruang bakar disini diberikan pembakar untuk membakar bahan bakar dan udara yang sudah dicampurkan menggunakan spark plug atau busi yang pertama prinsip kerja motor empat tak kita awali dengan intake atau langkah isap langkah isap atau intake yaitu proses piston dari top dead center atau titik mati atas menuju bottom dead center atau titik mati bawah pada saat itu intake valve atau katuk isap dalam keadaan membuka sehingga pada saat piston bergerak ke bawah tekanan di dalam ruang bakar atau di atas piston itu tekanannya akan lebih rendah dibandingkan dengan tekanan di udara luar sehingga udara ataupun bahkan mungkin udara sudah bercampur dengan bahan bakar itu masuk ke dalam ruang bakar melalui intake valve nah langkah inilah dinamakan langkah isap dan biasanya tekanan di dalam langkah isap ini kalau kita ukur di dalam intake valve maaf di dalam intake manifold ini bisa sampai 0,3 bar selanjutnya setelah titik mati bawah setelah piston mencapai titik mati bawah atau bottom dead center kemudian beberapa saat setelah titik mati bawah maka intake valve akan tertutup kemudian kemudian pada saat piston bergerak ke atas itulah dinamakan langkah kompresi langkah kompresi atau compression stroke itu adalah gerakan piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas dan pada saat itu kedua katuk yaitu katuk isap dan katuk buang dalam keadaan menutup sehingga udara dan bahan bakar yang ada di ruang bakar akan tertekan atau dikompresikan pada saat langkah kompresi dikompresi kira-kira beberapa derajat sebelum titik mati atas kira-kira sekian kira-kira 10 derajat sebelum titik mati atas atau tergantung jenis mesinnya maka maka spark plug disini nanti ada busi atau spark plug akan memercihkan bunga api untuk membakar bahan bakar dan udara yang sudah dikompresikan ini 10 derajat sebelum titik mati atas biasanya disebut juga dengan saat pengapian setelah terjadi pembakaran maka tekanannya semakin tinggi tekanannya bisa sampai 60 bar kalau tadi pada saat kompresi itu sekitar 14 bar kalau punya sepeda motor atau motor auto maka pada saat terbakar tekanannya akan naik nah tekanan ini digunakan piston untuk menggerakkan poros engkol atau crank shaft disini adalah poros engkol atau crank shaft tenaga yang digunakan untuk memutarkan roda pada motor tenaganya adalah hasil pembakaran pada saat langkah ekspansi jadi powernya pada saat langkah ekspansi jadi langkah ekspansi adalah posisi dari piston dari titik mati atas atau top dead center menuju titik mati bawah dan pada saat itu kedua katuk dalam keadaan tertutup sehingga tekanan digunakan sepenuhnya untuk menggerakkan crank shaft kemudian beberapa derajat sebelum titik mati bawah sebelum titik mati bawah maka kartu buang akan terbuka hal ini untuk melanjutkan pada siklus selanjutnya yaitu langkah buang atau disebut juga dengan egg host stroke langkah buang yaitu proses dari torak dari titik mati bawah menuju titik mati atas dan pada saat itu katuk buang dalam keadaan membuka atau egg host valve dalam keadaan membuka pada posisi ini maka tekanan tinggi yang ada di ruang bakar atau kembasan chamber yang berisi gas-gas yang sudah terbakar akan dipaksakan keluar oleh piston melalui egg host valve sehingga tekanan di dalam piston atau di dalam ruang bakar itu diusahakan nanti akan mendekati dengan tekanan udara luar langkah ini dinamakan langkah buang begitu seterusnya kita amati ini adalah langkah isap langkah kompresi langkah ekspansi langkah buang isap kompresi ruang isap begitu seterusnya kemudian berikut ini adalah tekanan diagram atau tekanan dari ruang bakar jadi pada saat di titik mati atas tekanannya tadi masih sama dengan tekanan udara luar atau satu atmosfer pada saat piston bergerak ke bawah maka tekanannya akan turun sampai 0,3 bar kemudian pada saat kompresi tekanannya naik sampai 14 bar kemudian pada saat terjadi ignition atau pembakaran maka secara drastis tekanannya akan naik dan diharapkan tekanan tertinggi tertinggi itu ada di beberapa derajat setelah titik mati atas jadi ini adalah titik mati atas kalau tekanan atau tekanan tertinggi terletak pada titik mati atas atau bahkan sebelumnya maka dikatakan bahwa mesin terjadi knocking atau detonasi kemudian pada saat langkah ekspansi maka tekanan lambat laun dia akan turun dia akan turun sampai ke titik mati bawah kemudian pada saat echos pada saat echos tekanannya akan turun sampai hampir sama dengan tekanan udara luar begitu tadi adalah prinsip kerja motor semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.